Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan penarikan gugatan usia minimum copres-copres 30 tahun yang disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan ketetapan pada Senin 2 Oktober 2023. Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan penarikan gugatan usia minimum copres-copres 30 tahun yang disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan ketetapan pada Senin 2 Oktober 2023. Adapun pencabutan atau penarikan kembali, permohonan itu beralasan menurut hukum. Secara kronologis, MK telah menghelat sidang pemeriksaan pendahuluan pada 13 September 2023 dan memberikan nasihat kepada pemohon. Kemudian pada 26 September 2023, MK menyelenggarakan sidang perbaikan permohonan. Namun sebelum sidang berlangsung, pemohon menyampaikan surat permohonan pencabutan perkara. Pemohon mengakui bahwa argumentasi dalam gugatan ini masih lemah. Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH pada 26 September 2023 menyetujui penarikan kembali permohonan ini beralasan menurut hukum. Sebelumnya diketahui gugatan soal usia minimal copres-copres dilayangkan oleh Hitobadenggan Lumban Toruan dan Marsong Lumban Batu. Mereka ingin MK mengubah syarat usia minimum copres-copres dari semula 40 tahun menjadi 30 tahun. Dengan begitu, Wali Kota Solo Gibran Raga Bumi Raga tidak akan bisa menjadi copres Prabowo Subianto. Pasalnya, Gibran baru kena berusia 36 tahun. Demikian informasi terkini Syedara Lund. Saksikan terus beragam informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun seramines.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.